Ternyata Rasulullah menyampaikan misi beliau diutus ke dalam umat manusia, kepada umat manusia ini misi yang pertama yang ingin disampaikan Rasul Kami diutus bi antusolal arham Misi kenabian yang pertama kali adalah antusolal arham Membangun silaturahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, al-mutawahidi bil-azamat wal-jalal, al-mutasifi bisifatil kamal Ashadu an la ilaha ilallah, wahdahu la sharikalah, al-kabirul muta'al Wa ashadu anna sayyidana muhammadin abduhu wa rasuluh anqadallahu bihi minad dalal wa hada ila ashrafil khisar Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'al amma ba'du Yang kami hormati para asyididah, para guru, para masyaih di masjid al-mahdi Yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian Sebenarnya saya ini jamaah doang nih Jadi semenjak kampus ditutup lockdown begitu para asyididah Kami gak pernah sholat di kampus lagi pak Kami hanya cari masjid di sekitar rumah kami Kebetulan kami tinggal di daerah Jatiwarna pak Tinggal di daerah Jatiwarna Ada beberapa masjid disitu Cuman kami tuh sukanya masjid yang menenangkan gitu kan ya Bahwasannya kita tuh ceramah Mendengarkan kajian-kajian agama Itu selesai ngaji Inginnya kita justru merasa tenang Inginnya kita justru merasa damai Inginnya kita ingin banyak melihat saudara Dan sahabat Selesai kita ngaji Tapi sekarang ini kan kita sering menemukan Setelah ngaji ini kita justru merasa gelisah Setelah ikut pengajian kita justru merasa Panas Merasa emosi Merasa melihat semuanya seperti musuh Iya gak pak? Ada orang-orang tertentu kalau ngisi pengajian tuh bawaannya provokasi Nah kami langsung melihat beberapa masjid itu setiap khutbah Setiap ceramah Itu isinya bukan mendamaikan Kalau selesai ngaji kemudian kita merasa Oh dia saudara Dia saudara Dia saudara Itu kan enak pak ya Tapi kalau kemudian selesai ngaji kita Bukan dari kelompok gua Beda aliran Belum hijrah Ahli neraka Ahli lebih tahwat Kalau kita ngaji Bawaannya kemudian suka menghakimi Orang lain Suka menganggap orang lain itu kemudian Bukan dari kelompok kita Menyingkirkan orang-orang sebenarnya adalah saudara Kemudian dianggap keluar dari kita Maka pengajian yang seperti itu Bagi saya tidak menenangkan Kami selama pandemi Kemudian keliling pak dari satu masjid ke masjid yang lain Alhamdulillah Saya bilang kayaknya al-mahdi aja tuh Jauh dikit gak apa-apa lah Akhirnya setiap sholat jumat Kami kesini ustad Setiap sholat jumat Dan kata anak saya itu seneng Membandingkan kalau khotib-khotib yang lain itu selesai ngaji Katanya panas kata dia gitu Anak saya masih kelas 2 SMP pak Masih kelas 2 SMP Tapi dia bisa membedakan mana ustad yang panas Mana ustad yang mengademkan Saya perkenalkan dulu diri kami pak Nama saya Andi Hadianto Andinya pakai Iye pak ya Bukan pakai I Kalau pakai Iye itu orang Makassar Kalau saya pakai Iye Orangnya sedikit kasar Saya orang Jawa Timur Kelahiran Surabaya Itu ya Tapi kami besar di Jakarta Dan alhamdulillah Sejak tahun 2001 ustad Kami sudah mengajar di Universitas Negeri Jakarta Di program studi ilmu agama Islam Atau pendidikan agama Islam Kebetulan kami ini kuliah Ya alumni IAIN gitu Hadirin yang dimiliki Kita cerama sampai jam berapa ustad? Oh jam 6 ya Baik Kita ngomong-ngomong sedikit Tentang apa yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jufri Kebetulan saya megang kitab di beliau ini Dan kami setiap Sabtu Sebenarnya ustad ada pengajian di rumah Sebelum lockdown Yaitu membaca kitab Al-Insaniyah Qoblat Tadayyun Kita perlu membedakan Ada beberapa istilah terkait dengan agama Di dalam bahasa Arab Ada istilah Ada istilah DIN Ada istilah Dianah Ada istilah Tadayyun Semua berasal dari satu akar kata yang sama Bapak Ibu sekalian DIN Dianah Tadayyun Apa itu DIN? Kan di dalam Al-Quran kita sering baca Inna Dina Inda Allahil Islam Tetapi nanti kalau kita artikan DIN itu sebagai agama saja Nanti ketika baca Al-Quran di surah Al-Fatihah Maliki Yaumid Din DIN artinya apa disitu Pak? Maliki Yaumid Din DIN itu artinya pembalasan Padahal kata-katanya sama Pak DAL YAK NUN Tetapi kenapa Yang satu bisa berarti agama Yang satu bisa berarti hari pembalasan Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya DIN di dalam Al-Quran itu punya banyak makna Maka kita tidak boleh Menghakimi makna Quran Kalau kita tidak paham Makna itu secara komprehensif Nanti salah tempat Pak Salah tempat Nah Kata-kata Ad-Din Itu lebih mengarah kepada Bentuk ketaatan Yang sifatnya Rohania Jadi Inna Dina Inda Allahil Islam Sesungguhnya Ketaatan Sesungguhnya ketunduk patuhan Yang dikehendaki oleh Allah Itu adalah Al-Islam Berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini mohon maaf Secara KTP Kita ini Islam Pertanyaannya Sudah gak kita berserah diri secara total kepada Allah Dalam menghadapi COVID Sudah gak kita berserah diri secara total kepada Allah Dalam menghadapi Karir Dalam menghadapi Kehidupan kita Sudah gak kita berserah diri kepada Allah Jangan-jangan kita ini masih dualisme Mendua hati Dualisme itu artinya Mendua Hati Jadi kalau ada Bapak-bapak Suka sama istrinya Juga suka sama yang lain Itu namanya Dualisme Mendua hati Mohon maaf Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Yang dihormati Allah Kita ini Mendua hati Dalam ketaatan Ketika kita di masjid Ketika kita di bulan Ramadan Ketika kita di masa-masa Syiar keagamaan Ketika itu mungkin Ketaatan kita Kepasrahan kita kepada Allah Total Tapi kemudian Mohon maaf Pak Kita ini sering berbalik-balikan Ketika nanti ke kantor Melihat kuitansi Itu lupa Ketaatan kepada Allah Sudah gak berserah diri lagi kepada Allah Lupa bismillahnya Akibatnya yang dilakukan apa Yaudah Demi Melanggangkan jabatan Demi Menambah Perpendaharaan Keuangan Keluarga Demi ini Demi ini Akhirnya kita menggadehkan Ketaatan kita Yang seharusnya kita tunduk patuh Hanya kepada Allah Sekarang ini kita berubah Tunduk patuh pada materi Tunduk patuh pada jabatan Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Maka Mengingatkan Allah Mengingatkan Allah mengingat Inna dina inda ulai islam Ad din disitu Bukan hanya sekedar penampilan lahir Tapi yang lebih penting adalah Sikap Rohani kita Pikiran kita Hati kita Benar-benar gak kita berserah diri kepada Allah Itu din disitu Mohon maaf Bapak Ibu sekalian Kalau hanya sekedar lahiriyah Simbolik Itu sebutannya Dianah Paket tak marbutoh Dianatun Maka kalau Kalau kita ke Arab Itu ada Korom isian Dianah Apa maksudnya Dianah itu Agama formalnya Apa Agama formal kita ini Sekarang Islam Oke Secara lahiriyah Kita islam Karena apa Kita melaksanakan Salat fardu lima waktu Kita melaksanakan puasa Di bulan Ramadan Kita melaksanakan haji Secara lahiriyah Secara simbol Secara seremonial Ritual Kita memang Islam Itu dianah Jangan sampai nanti Ketika kita meninggal dunia Yang masuk surga KTPnya Karena dianahnya Islam Tetapi din kita Kelakuan kita Belum sama sekali Islam Nah Yang ketiga Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Yang dimuliakan Allah Insya Allah Ada kata-kata Tadayyun Tadayyun Itu berasal dari kata-kata Tadayyana Ya tadayyanu Tadayyun Apa itu artinya Tadayyun Tadayyun Itu artinya Keberagamaan Apa yang dimaksud Apa yang dimaksud dengan Keberagamaan Yang dimaksud dengan Keberagamaan Adalah Bagaimana kita Memahami Dianah Bagaimana kita Memahami Agama Kemudian Menerjemahkan Agama Tersebut Berdasarkan Pemahaman kita Berdasarkan Pengetahuan kita Dalam Sikap kita Sehari-hari Itu yang disebut Dengan Tadayyun Agama kita Sama Islam Sama Pak Sumbernya Sama Rasulullah Tetapi Kemudian Hadirin yang dimulakan Allah Tadayyunnya Bisa jadi Berbeda-beda Mengapa demikian Bisa terjadi Perbedaan Tadayyun Karena memang Terjadi Perbedaan Pemahaman Perbedaan Cara kita Merespon Doktrin Doktrin Agama Yang disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Oleh karena itu Hadirin yang dimulakan Allah Di dalam beragama Kita perlu paham Dulu Pak Ada masalah Usul Ada masalah Furuk Ada masalah Pokok Yang sifatnya Universal Melintas Ruang Melintas Waktu Tetapi Ada ajaran-ajaran Yang sifatnya Furuk Yang itu Sifatnya Lokalitas Kedisinian Dan Di dalam Waktu Tertentu Itu yang disebut Dengan Furuk Apa misalnya Ini saya kasih contoh Ini contoh Tadayyun Jadi penerjemahnya Bisa beda-beda Nanti ada aspek Din Ajaran agama Yang syariat Yang sifatnya Baku Misalnya Birrul Walidain Apa Pak Birrul Walidain Apa itu Birrul Walidain Menghormati Kedua Orang Tua Atau Rasul Mengatakan Tidak termasuk Golongan kami Yang tidak menghormati Yang tua Dan menyayangi Yang muda Ajaran Rasul Ajaran Islam Hormat Yang lebih tua Menyayangi Yang lebih Muda Sekarang Pertanyaannya Bapak Ibu Sekalian Yang dimiliki Bukan Allah Gimana Cara menghormati Orang tua Sungkem Salim Cium Tangankah Atau Apa Disini Masalah Tadayyun Disini Masalah Penerjemahan Doktrin Kedalam Sikap Keseharian Yang bisa Jadi Berbeda-beda Antara Satu tempat Dengan Tempat Yang lain Kami Itu Kebetulan Mohon izin Tahun 2012 Ustadz Berkesempatan Ngajar Di Maroko Saya Ngajar Di Maroko Saya Jadi Dosen Tamu Di Universitas Muhammad V Di Maroko Nah Teman-teman Kami Tentunya Profesor Doktor Seh-seh Yang sudah Senior Senior Pak Senior Saya ketika itu Umurnya baru Ya Belum 40 tahun Apa yang saya dapatkan Hadirin yang dimulakan Allah Saya kaget Pak Setiap Saya Saya kebetulan Sering bareng sama Profesor saya Itu yang senior Senior Itu yang tua Tapi setiap ketemu mahasiswa cowok Itu mahasiswa cowok Megang jidatnya Pak Jidat Profesor itu dipegang Dicium Keningnya Pak Gitu Setiap ketemu mahasiswa Pegang jidat Cium Kening Setiap Ketemu Mahasiswa lagi Mahasiswa itu Megang jidatnya Profesor Cium Keningnya Jadi bukan Profesor yang Cium Keningnya Pak Dia yang dicium Kepalanya dipegang Dicium Sama mahasiswanya Kita sebagai orang Indonesia Bila Kurang ajar Ini cowok Mahasiswa-mahasiswa Maroko Ini kurang ajar Sama dosennya Masa dosennya Dipegang kepalanya Dicium jidatnya Gak punya adab Bener nih Orang Maroko Pikiran Kita Karena kita orang Indonesia Pak Pertama kali kami di Maroko Ngeliat itu bingung Kenapa nih mahasiswa Maroko Ini ternyata kurang ajar Kurang ajar Sama dosennya Ternyata hadirin Yang dimuliakan Allah Ini Merupakan Ekspresi Orang Maroko Untuk menghormati Yang lebih tua Jadi tradisi Maroko Mahasiswa Kalau ketemu dosennya Pegang kepalanya Cium jidatnya Coba Tradisi itu dibawa Kesini Ya Ini Ada Ustadz Senior gitu Habis turun Mimbar Kita pegang Palanya Kita cium jidatnya Kira-kira Ustadz itu gimana itu Mamuk Ini kurang ajar Sebagaimana Orang Maroko Gak paham Pak Ini ngapain Ini lebaran Pake nungging-nungging Depan orang tua Tradisinya orang Jawa Sungkeman Ini apa-apaan ini Gak ada Tuntunannya Nah Ini yang disebut Perbedaan dalam Tadayun Ad-din Syariat Itu sama Dia mengatur Tataran Ketaatan Secara rohania Secara spiritual Tetapi kemudian Tadayunnya Penyikapan kita Terhadap Din itu Pasti Berbeda-beda Ini contoh sederhana Dalam masalah Menghormati orang tua Maka kita harus paham nih Mana yang usul Mana yang merupakan Pokok agama Mana yang kemudian Ini merupakan Wilayah furuk Wilayah cabang Jangan kemudian Masalah-masalah furuk Masalah-masalah cabang Itu kita anggap Masalah Pokok Berpakaian Emang gak boleh Kita ke masjid Pake batik Emang gak boleh Kita ke masjid Pake peci hitam Nah Kalau di Arab Iya Di Maroko Iya Karena memang Pakaian keseharian mereka Seperti itu Tapi di Indonesia Kita punya tradisi Dan itu boleh saja Kita lakukan Kita ekspresikan Di negeri kita Itulah wilayah-wilayah Tadayun Yang sifatnya Lokalitas Tetapi Substansinya Universal Jadi kita harus pahami itu Jilbab Misalnya Yang diperintahkan oleh Allah Itu nutup auratnya Atau pake jilbabnya Bu Menutup aurat Yang namanya jilbab Yang mana Pak Jilbab itu Kalau kita mengacu Dalam bahasa Arab Itu jalabi ya Pak Artinya baju yang panjang Dari atas sampai bawah Itu jilbab Jadi kalau ibu-ibu Kemudian pake Atasan Pake Kerudung Pake atasan Pake rok Bawahan Terputus Itu bukan pake jilbab Walaupun Sudah nutup aurat Semuanya Tapi dia pake atasan Pake bawahan Karena bawahan Dalam bahasa Arab itu disebut Tanmuroh Rok Itu Kalau yang dianggap jilbab Itu sebagai sesuatu yang Yang baku Maka ibu-ibu yang sudah pake Baju panjang Menutup aurat Tetapi belum Terusan dari atas sampai bawah Maka ibu-ibu dikatakan Belum menggunakan jilbab Apa iya seperti itu Nah Perlu kita pahami Substansinya menutup aurat Caranya Silahkan dengan Tadayun kita Masing-masing Dengan pemahaman kita Masing-masing Sesuai dengan tradisi Yang berlaku Sesuai dengan pemahaman Yang berkembang Di tengah-tengah masyarakat Yang penting Substansinya Nutup aurat Gitu Nah Oleh karena itu Hadir yang dimulakan Allah Di dalam kitab Al-Insaniya Qoblat Tadayun Saya langsung bacakan aja Pak ya Habib Ali Al-Jufri Itu Menyetir sebuah Hadis Nabi Suatu saat Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Rasul lagi Duduk-duduk Toto Rasul Disamperin oleh Orang Arab Badui Setemuin Pada Rasulullah Dan orang Arab Badui itu Nanya Ma'anta Bukan Kamu itu apa sih Rasul langsung menjawab Rasulullah Saya adalah Rasulullah Putusan Allah Ditanya lagi Rasulullah Rasulullah dengan tenang menjawab Rasulullah Kami diutus Biantu Solal Arham Misi Kenabian yang pertama kali adalah Antu Solal Arham Membangun Silatul Rahim Itulah pentingnya Ceramah-ceramah Pengajian-pengajian Da'wah-da'wah Keagamaan Arah utamanya adalah Membangun Silatul Rahim Membangun Persaudaraan Membangun Kebersamaan Menciptakan Harmoni Tujuan utama Dari agama Rasulullah Disini tidak mengatakan Saya disuruh untuk Menegakkan syariat Saya diutus Allah Untuk Mentauhidkan Allah Enggak Di awal Rasul menjelaskan Biantu Solal Arham Membangun Silatul Rahim Dan ingat Rasulullah Mengatakan Silatul Rahim Bukan hanya Sekedar Antarumat Islam Tapi Silatul Rahim Disini adalah Silatul Rahim Kemanusiaan Kenapa demikian Bapak Ibu Sekalian Kami selalu Mengibaratkan Dan itu Dicontohkan Dianalogikan Oleh Rasulullah Bahwa kita Ini umat Manusia Diibaratkan Tinggal Dalam Satu Kapal Yang Sama Ya Ustadz Tinggal Dalam Katakan Orang Islam Orang yang Soleh Soleh Itu Duduk Di kapal Di bagian Atas Yang Soleh Orang Islam Semuanya Duduk Di bagian Kapal Bagian Atas Kalau di bagian Atas Kira-kira Mau mancing Gampang Gak Gampang Mau Ngambil Air Gampang Mau Buang Hajat Gampang Karena Dia Di Atas Tapi Ingat Pak Ada Saudara Saudara Kita Ada Teman Teman Kita Mungkin Kita Katakan Orang Yang Masih Belum Benar Orang Yang Ahli Masyiat Orang Yang Berbeda Keyakinan Dengan Kita Asumsikan Analogikan Mereka Sebagai Penghuni Kapal Di Bagian Bawah Apakah Orang Kafir Tinggal Di Bumi Yang Berbeda Dengan Kita Apakah Orang Yang Ahli Masyiat Tinggal Di Dunia Yang Berbeda Dengan Kita Tinggal Di Dalam Perahu Di Bagian Bawah Coba Kita Tidak Perhatian Kita Tidak Menganggap Mereka Saudara Kita Tidak Menganggap Dia Bagian Dari Kita Lalu Orang Orang Yang Tinggal Di Bagian Bawah Perahu Ke Hausan Kalau Kita Di Atas Enak Tinggal Nyerok Air Minum Sementara Yang Tinggal Di Bawah Haus Dan Kita Tidak Perhatian Sama Mereka Apa Yang Mereka Lakukan Ngebolongin Kapal Kapalnya Dibor Dibolongin Pertanyaannya Ketika Mereka Melobangi Kapal Tersebut Ngebor Kapal Tersebut Yang Kelelep Siapa Pak Mereka Doang Kita Semua Akan Tenggelam Secara Bersamaan Itulah Sebabnya Silaturahim Tidak Pandang Bulu Siapapun Kenapa Dalam Rangka Untuk Menjaga Agar Kapal Ini Berjalan Dengan Baik Ada Mekanisme Nanti Diajarkan Tawas Itu Mekanisme Yang Lain Tapi Yang Penting Diingatkan Rasulullah Bangun Silaturahim Setelah Membangun Silaturahim Apa Misi Kenabian Berikutnya Diperintahkan Untuk Menjaga Agar Tidak Terjadi Pertumpahan Darah Maksudnya Apa Bapak Ibu Sekalian Rasul Ini Diutus Untuk Meminimalisir Konflik Antar Umat Manusia Jangan Sampai Hanya Gara-gara Kepencian Hanya Gara-gara Kepentingan Politik Hanya Gara-gara Kepentingan Materi Kedunia Wiyahan Lalu Kita Menghalalkan Segala Cara Kemudian Terjadi Konflik Antara Manusia Maka Dari Sini Saya Belajar Pak Kalau Ada Ceramah Isinya Menciptakan Konflik Ceramah Isinya Hanya Memprovokasi Orang Membuat Keonaran Kerusakan Dimana Pesankan Nabi Pada Pesan Nabi Antuh Konad Diman Upayakan Menghindarkan Pertumpahan Darah Mohon maaf Sayangnya Di belahan Negara-negara Islam yang lain Ini gagal Kita Wujudkan Hanya gara-gara Perbedaan Keyakinan Kemudian Terjadi Perpecahan Umat Islam Yang Yang satu Mengkafirkan Yang lain Ketika kami Ke Irak Kami diingatkan Oleh para Ulama-ulama Di Irak Kami Kami itu Diundang Ke Irak Tahun 2018 Dan 2019 Ada seminar Kebetulan Ketika itu Jadi Kami ini Kerjanya Ikut seminar Doang Dibayarin Ngikut seminar Bikin tulisan Nah Para ulama Di Irak Alhamdulillah Sunni Syiah Tidak ada Masalah Acara kami Itu Yang Diadakan Di Karbala Itu Yang membuka Mufti Syiah Yang membuka Acara tersebut Yang menutup Acara tersebut Mufti Sunni Buhuah Islamiyah Sudah Ditegakkan Di Irak Maka di Irak Itu Tidak ada Lagi Yang namanya Resisten Mengawini Misalnya Sunni Sudah biasa Sudah biasa Apa pesan Para ulama Tersebut Kepada kita Kata beliau Beliau-beliau Dari kalangan Sunni Dan kalangan Syiah Mereka 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 Kita ini Membutuhkan Bagaimana kita Menerjemahkan Kalimah Tauhid Dalam kehidupan Kalimah Tauhid Itu adalah Ekspresi Ketaatan Kita Hanya kepada Allah Subhanahu Tetapi pada Saat yang Sama Kita Membutuhkan Tauhid Kalimah Mempersatukan Omongan Mempersatukan Sikap Mempersatukan Kehidupan Kita Ini yang Gak berat Makanya Saya kemudian Belajar Oh iya Ketika Islam Itu Ngajarin Surah Al-Ikhlas Intinya Bapak Inti Dari Ajaran Mengesakan Allah Mentauhidkan Allah Intinya Bapak Tidak Lain Dan tidak Bukan Adalah Ajaran Persatuan Umat Manusia Gak perlu Lagi Berantem Umat Manusia Gak perlu Lagi Gonflik Gak perlu Lagi Saling Menumpahkan Darah Kamu Itu Tuh Hanya Sama Kamu Diciptakan Oleh Tuhan Yang Sama Tercipta Dari Satu Asal Usul Yang Sama Kenapa Kok Kemudian Terjadi Pertumpahan Darah Yuk Kita Mengedepankan Kebertuhanan Kita Yang Sama Mengedepankan Persatuan Sebagai Hamba Allah Sebagai Sesama Ciptaan Allah Kul Wallahu Ahad Allah Sama Itulah Kemudian Ketika Fath Rasul Mengingatkan Wahai Orang Orang Semuanya Kalian Itu Merupakan Hamba Dari Allah Yang Sama Kalian Itu Tercipta Sebagai Anak Keturunan Adam Yang Sama Kalian Tercipta Dari Substansi Yang Sama Yaitu Dari Turab Dari Tanah Liat Tidak 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 Perbedaan Antara Arab Antara Orang Arab Dengan Orang Non Arab Tidak Ada Perbedaan Antara Orang Jawa Dengan Orang Tidak Ada Semuanya Lebur Semuanya Menjadi Satu Kesatuan Kesatuan Sebagai Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Prinsip Siratul Rahim Prinsip Menjaga Agar Tidak Terjadi Konflik Ini Misi Kenabian Dan Para Dai Para Ustaz Mulai Saat Ini Harus Selalu Mengedepankan Prinsip Itu Lalu Berikutnya Rasul Mengatakan Watu Amanas Subul Mengamankan Jalan Maksudnya Mengamankan Jalan Apa Pak Zaman Dulu Yang Namanya Mengamankan Jalan Itu Menghindarkan Jangan Sampai Ada Perampok Ada Begal Ada Halangan Halangan Di Jalan Itu Zaman Dulu Tetapi Zaman Sekarang Maksudnya Mengamankan Jalan Itu Apa Menciptakan Kehidupan Yang Aman Menciptakan Rasanya Aman Menciptakan Rasa Aman Dengan Berbagai Cara Ada Keamanan Ekonomi Maka Kita Harus Membangun Kesejahteraan Keamanan Pangan Maka Kita Harus Menyiapkan Suas Sembada Beras Keamanan Spiritual Kita Harus Menjaga Kebebasan Kita Untuk Melaksanakan Keyakinan Agama Kita Keamanan Ekonomi Dan Sebagainya Dan Sebagainya Islam Rasul Hadir Diutus Untuk Menciptakan Keamanan Rasul Hadir Diutus Untuk Menciptakan Bagaimana Manusia Di muka Bumi Ini Merasakan Nyaman Tenang Damai Jadi Kalau Ustadz Kerjaannya Bikin Kita Mikir Yang Macem-macem Ini Banyak Ceramah-ceramah Pengajian Itu yang Bikin Kita Ngeres Ngeres Bukan Ngeres Mikirin Yang Lain-lain Pak Ngeres Pikirnya Fator Adanya Curiga 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 Dan Curiga Padahal Umat Islam Itu Umat Yang Harus Husnudhan Husnudhan Kepada Allah Berperasangka Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Jalannya Berperasangka Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalan Berperasangka Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Perasangka Baik Kepada Mahluknya Saya Selalu Mengatakan Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Di Pengajian Pengajian Saya Kita Berbakti Sama Allah Ta'at Sama Allah Jalannya Melalui Berbuat Baik Kepada Ciptaan Allah Dalilnya Dari Mana Rasul Mengatakan Irhamu Manfil Ardi Yarhamkum Atau Yarhamukum Manfis Sama Kalau Ingin Mendapatkan Cintanya Allah Dan Mahluk Mahluk Penghuni Langit Bukan Berarti Allah Ada Di Atas Ini Hanya Gambaran Maksudnya Allah Punya Kekuasaan Yang Tinggi Kalau Ingin Mendapatkan Cintanya Allah Jalannya Bagaimana Pak Sayangi Dulu Apa Yang Ada Di Muka Bumi Man Yang Tidak Bisa Berterima Kasih Sama Orang Berarti Tidak Bisa Berterima Kasih Sama Allah Ridallah Firdal Waliden Wasukhtullah Fisukhtil Waliden Marahnya Allah Ada Pada Kemarahan Orang Tua Ridhonya Allah Ada Pada Keridoan Orang Artinya Apa Mau Membuat Kebaikan Pada Allah Itu Jalannya Harus Berbuat Kebaikan Kepada Sesama Manusia Jadi Jangan Ujuk-ujuk Potong Kompas Saya Bela Allah Tapi Menghina Kemanusiaan Bela Allah Tapi Menghancurkan Kemanusiaan Dimana Membela Allah Membela Allah Harus Membangun Kemanusiaan Membela Allah Harus Menyayangi Mencintai Kemanusiaan Membela Allah Harus Membangun Keunggulan Untuk Kemanusiaan Bohong Besar Ada orang Mengatakan Membela Allah Tapi Dia Merusak Kemanusiaan Menghancurkan Harmoni Menghancurkan Persatuan Itu Bukan Membela Allah Tapi Membela Hawa Nafsunya Sendiri Sendiri Membela Tendensi Politiknya Sendiri Sendiri Na'udzubillah Mindalik Sudah Jemberapa 548 Masih lama Banget Ya Hadirin Yang dimulakan Allah Jadi tadi Membangun Keamanan Jadi Menciptakan Kebaikan Jalannya Menciptakan Kebaikan Kepada Umat Manusia Itulah Sebabnya Kalau Saya ditanya Ini saya Pernah Ditanya Sama Seorang Pilot Ustadz Saya Ini Pilot Pilot Luar negeri Itu Perjalanan Jauh Yang Kalau Kita Ke Saudi Aja 8 jam Ustadz Ya Ke Saudi 8 jam Apalagi Ke Maroko Itu 16 jam Itu pun Pakai Transit Nah Pertanyaannya Kita Lebih baik Menjalankan Puasa Atau Muftir Membatalkan Puasa Ustadz Ketika kita Membawa Pesawat Itu Kira-kira Pilihannya Gimana Membawa Pesawat Menyelamatkan Kemanusiaan Paling Tidak Ada Berapa Ratus Penumpang Di Pesawat Kita Dan Kalau Itu Sampai Ada Terjadi Hal-hal Yang Tidak Benar Jatuh Untuk Pesawat Nah Konsentrasi Penuh Sebagai Seorang Pilot Sangat Dibutuhkan Karena Pilot Itu Salah Salah Mencet Bisa Berbahaya Nah Dalam Hal Ini Mana Yang Lebih Utama Dia Menjadi Muftir Membatalkan Puasa Atau Tetap Berpuasa Tapi Risikan Akan Membuat Penumpangnya Atau Pesawatnya Celaka Maka Saya Bilang Lebih Baik Tidak Puasa Kemanusiaan Diutamakan Karena Kita Berbuat Baik Kepada Kemanusiaan Tujuannya Untuk Meraih Rida Allah Subhanahu Watt Jadi Jangan Selapah Bapak Ibu Sekalian Ini Kita Sekarang Membela Allah Tapi Sama Sekali Tidak Memikirkan Kemanusiaan Justru Kita Harus Berfikir Melalui Kemanusiaan Itu Kita Membela Allah Menciptakan Kesejahteraan Membangun Kemunduran Menciptakan Perbaikan Membangun Ekonomi Umat Menciptakan Kesejahteraan Menciptakan Fasilitas Kerja Dan sebagainya Ini Adalah Kebaikan Kebaikan Yang Sifatnya Duniawi Sifatnya Kemanusiaan Tapi Punya Dampak Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Kemudian Kita Mempentingkan Yang Penting Saya Sholat Khusut Pada Allah Yang Penting Itu Memang Ada Hadis Mengatakan Awal Ibadah Yang Dihisap Oleh Allah Dari Seorang Hamba Adalah Sholatnya Kalau Sholatnya Baik Seluruh Amalan Menjadi Bapak Bapak Ibu Sekalian Tolong Hadis Ini Tidak Dipahami Secara Parsial Kalau Kita Memang Hadis Ini Secara Parsial Takutnya Salah Kaprah Pak Karena Berapa Banyak Hadis Yang Menjelaskan Misalnya Contoh Ada Sahabat Nanya Sama Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana Sebaik Baik Orang Islam Itu Kata Rasulullah Meninggalkan Hal-hal Yang Tidak Manfaat Nah Hanya Gara-gara Kita Paham Hadis Ini Sepotong Lalu Kalau Gitu Tidak Usah Sholat Yang Penting Kita Tidak Melakukan Hal-hal Yang Tidak Manfaat Salah 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 Maka Memahami Hadis Harus Utuh Maka Orang Islam Yang Benar Adalah Orang Islam Yang Sholat Tepat Waktu Meninggalkan Hal-hal Yang Tidak Penting Menghormati Orang Tua Menghormati Tetangga Kasih Sayang Pada Orang Lain Dan Semuanya Ini Dipahami Secara Utuh Jangan Sepotong Potong Hanya Gara-gara Kita Memahami Hadis Potong Kemudian Kita Mengamalkan Secara Salah Nah Ini Hadis Yang Dimana Allah Rasulullah Diperintahkan Yang Pertama-tama Adalah Membangun Kemanusiaannya Manusia Melalui Silaturahim Melalui Penghindaran Konflik Melalui Bagaimana Menciptakan Rasa Nyaman Menciptakan Rasa Aman Baru Setelah Itu Rasul Masuk Ke Wilayah Yang Lebih Spiritual Apa Itu Watukath Farol Awusan Dan Menghancurkan Berhala Berhala Baru Kalau Sisi Kemanusianya Sudah Terbangun Maka Berhala Berhalanya Mulai Dirontokkan Satu Persatu Apa Si Pak Bu Berhala Itu Apa Berhala Patung Itu Zaman Dulu Banget Kali Tetapi Ternyata Begitu Saya Baca Buku Buku Sejarah Saya Kebetulan Disertasi Saya Itu Membahas Tentang Apa Sejarah Al-Quran Ya Sejarah Al-Quran Maka Saya Baca Buku-buku Terkait Dengan Sejarah Bangsa Arab Pra Dan Pasca Turunya Islam Ternyata Pak Saya Temukan Di dalam Literatur-literatur Tersebut Orang-orang Quresh Itu Tidak Benar-benar Nyembah Patung Pak Tidak Ada Orang Quresh Yang Sujud-sujud Di hadapan Lata Manat Tidak Ada Pak Semua Orang Quresh Tidak Meyakini Lata Manat Hubah Dan Sebagainya Itu Sebagai Sesembahan Sebagai Tuhan Enggak Pak Itu Hanya Komoditi Ekonomi Karena Kebanyakan Orang-orang Badui Orang-orang Primitif Di luar Quresh Itu Mereka Masih Mengkultuskan Patung-patung Itu Pikiran Orang Quresh Mereka Orang-orang Yang Bisnismen Pak Wah Ini kan Kalau Bisa Kita Kumpulkan Mereka Datang Nambah Devisa Negara Akhirnya Dikumpulkan Semuanya Di Kaabah Akhirnya Datang Semua Orang-orang Arab Dari seluruh Penjuru Arab Mereka Beribadah Disana Quresh Menjadi Kaya Tapi Orang Quresh Tidak Pernah Percaya Sesungguhnya Itu Adalah Tuhan Lalu Kenapa Al-Quran Menyindir Mengkritik Orang-orang Quresh Mereka Musyrik Padahal Mereka Ketika Ditanya Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Mereka Mengatakan Allah Siapa Yang Menurunkan Hujan Dari Langit Mereka Mengatakan Allah Siapa Yang Menimbulkan Rizki Allah Siapa Yang Menghidupkan Yang Mematikan Allah Orang Quresh Paham Itu Allah Tapi Kenapa Mereka Disebut Syirik Musyrik Tadi Pak Syirik Itu Artinya Mendua Hati Syirik Artinya Mendua Hati Dualisme Ketaatan Dualisme Ketunduk Patuhan Orang Quresh Kalau Pas Di Masjid Dia Ngomong Allah 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 Fasih Tapi Ketika Bisnis Kepentingan Ekonomi Lebih Mengemuka Ketika Urusan Yang Lain Kepentingan Politik Lebih Mengemuka Maka Syirik Orang Musyrik Bukan Karena Dia Menyembah Selain Allah Tapi Syirik Orang Musyrik Karena Dia Menduakan Allah Dengan Kepentingan Materialisme Jadi Syirik Itu Menggabungkan Antara Ketaatan Kepada Allah Dengan Materialisme Pertanyaannya Ada Nggak Di Antara Kita Yang Sekarang Nggak Matrek Bapak Bapak Kalau Cari Mantuk Kira-kira Mantuk Yang Kaya Atau Mantuk Yang Biasa-biasa Aja Pak Soleh Macam Di Mulut Soleh Macam Di Mulut Begitu Dilihat Apa Kerjaan Kamu Nganggur Pak Tapi Saya Hapal Quran 30 Kira-kira Dipilih Nggak Pak Belum Tentu Ntar Kita Mikir Anak Kita Mau Di Mumpanin Pake Batu Artinya Apa Kita Pun Secara Tidak Disadarin Kita Masih Mendua Hati Satu Sisi Kita Allah Allah Tapi Sisi Yang Lain Ketika Pertimbangan Yang Lain Menyekolahkan Anak Saya Mengalami Sendiri Orang Tua Saya Tentara Abri Terakhir Pangkatnya Kolonel Ketika Kita Mau Sekolah Agama Itu Dipertanyakan Kamu Besarnya Mau Jadi Apa Mau Besarnya Mau Jadi Apa Mau Makan Tuh Ayat Ayat Al-Quran Jualan Ayat Al-Quran Secara Tidak Disadari Kita Itu Masih Ada Benih Benih Syirik Di Dalam Diri Kita Yaitu Paham Materialisme Ini Sekarang Sedang Berjuang Berantem Dengan Keimanan Tauhid Ini Sama Materialisme Lagi Berantem Di Dalam Diri Kita Bisa Nggak Nanti Ketika Milih Mantuk Ini Milih Mantuk Secara Tauhid Yang Bener Bisa Nggak Ketika Menyekolahkan Anak Pertimbangannya Benar-benar Tauhid Yang Benar Bisa Nggak Ketika Mengarahkan Anak Untuk Bekerja Pertimbangannya Tauhid Yang Benar Bisa Nggak Ketika Kita Menjalankan Sebuah Proyek Pertimbangannya Tauhid Yang Benar Bukan Kementingan Materialisme Nah Rasul Setelah Membangun Sisi Kemanusiaan Baru Menghancurkan Berhala-berhala Yang ada Di dalam diri Umat manusia Menghancurkan Materialisme Itulah sebabnya Al-Quran Di dalam surah Surah Makyah Kan Banyak Mengkritik Materialisme Kalian Sudah Lalai Oleh Materialisme Hanya Segera Ngumpul Ngumpulin Kekayaan Ngumpulin Harta Benda Ngumpulin Duit Kritik Al-Quran Terhadap Materialisme Kaum Quraish Maka Kemudian Rasul Mengatakan Rasul Menganalogikan Berhala-berhala Itu Seperti Anjing Yang ada Di rumah Kita Seperti Patung Yang ada Di rumah Kita Seperti Gambar-gambar Makhluk Hidup Yang ada Di rumah Kita Apa Rumah Kita Itu Rumah Kita Itu Dalam Kolbu Kata Rasul Kalau Di dalam Sebuah Rumah Ada Anjing Ada Patung Maka Malaikat Roh Tidak Akan Hadir Kedalam Rumah Tersebut Bukan 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 Berarti Tidak Tidak Hadir Di rumah Badan Jilat 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 Lantai Cukup Dibersihkan Saja Dipel Disabun Itu Madhab Maliki Maka Banyak Ulama Maliki Memelihara Anjing Saya kaget Makanya ketika Datang ke rumah Rumah Banyak Anjing Maka Malaikat Rahmat Bapak Ibu Sekalian Tidak Akan Hadir Kedalam Rumah Kita Apabila Ada Anjing Tidak Akan Hadir Ke Rumah Kita Apabila Ada Patung Apa Itu Anjing Apa Itu Patung Itulah Materialisme Itulah Berhala Berhala Yang Ada Di Rumah Kita Rumah Kita Ada Dalam Kolbu Kita Ada Dalam Pikiran Kita Selama Kita Masih Terkooptasi Oleh Materialisme Ketika itu Rahmat Allah Tidak Tidak Turun Maka Rasul Harus Menghancurkan Itu Maka Islam Datang Untuk Menghancurkan Materialisme Memperkuat Spiritualisme Bukan Berarti Islam Mengajarkan Kita Untuk Meninggalkan Dunia Enggak Pak Beda Loh Pak Kita Bekerja Untuk Urusan Dunia Atau Kita Bekerja Mendapatkan Dunia Untuk Urusan Akhirat Kita Sekarang Mohon Maaf Sering Dicontohkan Oleh Yang sakit Di mana Hatinya Padahal Yang dibaret Mobil kita Tapi Yang sakit Hati Ini artinya Apa Dunia Ada di hati Kita Mobilnya Cuma Keberet Yang sakit Kok bisa Kita Ini Analogi Yang sederhana Bagaimana Kita ini Ternyata Masih Didominasi Oleh Kepentingan Dunia Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Mencari Dunia Bukan Tidak Boleh Kita Kaya Kita Harus Bekerja Kita Harus Kaya Kita Kekuasaan Tapi Jangan Sampai Kekayaan Kekuasaan Itu Masuk Kedalam Hati Kita Nah Terakhir Baru Ketika Itu Bisa Kita Laksanakan Baru Perintah Berikutnya Yang Diperintahkan Pada Rasulullah Semata 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 Menauhidkan Allah Tanpa Mensekutukan Allah Dengan Yang Lain Tadi Sekutu Yang Paling Berbahaya Bagi Kita Saat Ini Adalah Materialisme Dan Beberapa Literatur Pak Ini Beberapa Literatur Di antara Yang Diterus Wahiduddin Khan Seorang Ulama Di India Beliau Menulis Tentang Dajjal Dan Materialisme Dan Dia Sampai Pada Kesimpulan Bahwa Yang Disebut Dengan Dajjal Itu Adalah Materialisme Global Saya Pertanyakan Sekarang Kalau Demikian Halnya Sudah Adakah Dajjal Di Tengah Tengah Kita Sudah Ada Katanya Dajjal Itu Menawarkan Neraka Sebagai Surga Menawarkan Surga Sebagai Neraka Menawarkan Ketaatan Sebagai Kemaksiatan Menawarkan Kemaksiatan Sebagai Ketaatan Siapa Sekarang Yang Mengontrol Opini Kita Pak Materialisme Global Kebenaran Ditentukan oleh Materialisme Global Melalui Tangan Tangannya Media Maka Apa Yang Dipromosikan Diframing Oleh Media Itu Pasti Kemudian Kita Anggap Sebagai Kebenaran Universal Hanya Sedikit Orang-orang Yang Mampu Untuk Memahami Itu Kemudian Bersikap Secara Baik Dan Benar Terhadap Apa-apa Yang Diframing Oleh Kekuasaan Materialisme Global Tersebut Maka Hati-hati Dengan Dajjal Modern Tersebut Oleh Karena Itu Mari Kita Menjadi Umat Yang Cerdas Menjadi Umat Yang Berpikir Komprehensif Menjadi Umat Yang Semakin Sadar Bahwa Kita Ditugaskan Untuk Membangun Silat Rahmi Menghindarkan Konflik Kemudian Menciptakan Keamanan Dan Menghancurkan Materialisme Dalam rangka Untuk Mentohidkan Allah Subhanahu Al-Fatiha Al-Fatiha A'udhu Billahimina Syaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imanikim Iyakana Abudwa Iyakana Ista'in Iyakana Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An-Amta Alayhim Al-Maktubi Alayhim Al-Dhalin Amin Allahumma Nasurnah Ala Kuli Ahad Allahumma Ahfatna Min Kuli Ahad Allahumma Atina Khaira Kuli Demikian Mohon maaf Atas segala kekurangan Hadana Allah Wa Iyakum Ajma'in Wallahu Al-Muafiq Ila Akwam Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati.